Oke teman-teman, lanjut lagi di Subnautica. Kali ini guys, kita bakal explore lagi ya. Karena kemarin gue udah gerinding teman-teman, banyak banget yang udah gue bikin. Pertama nih, gue bakal langsung tunjukin ya. Kalian liat yang paling deket, untuk ngecharge power cell, sekarang gue udah nemu. Nih, bluburnya udah nemu. Jadi gue udah bisa ngecharge guys. Kita gak perlu bikin power cell lagi nih, tinggal dicharge. Sama kayak baterai ya, mirip banget. Kemudian, karena kita semakin banyak alat-alat yang perlu dicharge guys. Aku udah bikin satu ruangan khusus untuk power nih. Di seberang sini nih. Ada dua nih, bioreaktor yang kemarin. Sama nuklir power guys. Tuh, udah gue nyalain ya. Jadi gue perlu bikin reaktor potnya dulu. Baru dimasukin ke sini. Tapi hati-hati teman-teman, ini bakal ada radiasi ya. Ketika kita lagi mengoperasikannya, jadi harus pake baju radiasi. Sekarang gue keluar nih. Nih, dari luar kayak gini ya. Sama nih. Jadi mereka berseberangan di tengah scanner room. Di sebelah kanan guys, moon poolnya udah gue bikin dua. Karena kenapa disini untuk si mod dan satu lagi untuk pronsuit. Makanya gue bikin dua guys. Cyclepnya dimana? Di atas situ tuh. Sekarang gue masukin pronsuitnya ke sana. Sekarang untuk upgrade. Gue udah coba bikinkan semua yang bisa dibikin guys. Pertama gue tunjukin ke si mod dulu deh. Gue tunjukin semua nih. Nah di bagian sini, lihat. Upgradenya full slot. Kalian perhatikan tuh. Storage. Torpedo. Full reinforcement. Sama modul untuk kedalaman ya. Jadi ketika gue naik guys. Udah bisa menjelajahi kedalaman 900 meter. Kayaknya gak tuh. Berhubung ini cuma empat slot guys. Jadi untuk upgrade yang lain. Itu gak bisa dipasang. Tapi udah gue bikinkan. Kalian lihat ya. Disini ada storage nih. Nih upgrade yang lain. Solar charger. Terus yang ini. Dan amunisi untuk cadangan. Gue simpen juga di storage-nya. Kayaknya semua modul yang C-Mod udah gue bikin deh guys. Kalau pengen lihat. Lihatnya disini nih. Nah liatnya dari sini. C-Mod module tuh. Semuanya udah gue bikin temen-temen. Oh satu yang belum gue bikin guys. C-Mod sonar. Ya gak sih ini belum gue bikin nih. Bisa gak langsung kita bikin aja nih. Biar semuanya lengkap guys. Tapi itu perlu copper loh. Kita perlu bikin copper wire. Gak ada tuh. Soalnya gue udah bikinkan semua upgrade. Makanya abis semua bahannya guys. Iya betul. Kurang satu C-Mod sonar. Gak apa-apa. Itu untuk nanti aja. Sama guys. Gue lakukan juga di Cyclops sama Front Suite. Nih gue langsung tunjukin ya. Untuk yang kedua ini. Pokoknya udah gue upgrade semua modul-modulnya. Nih nih nih. Kalian lihat ya. Di sebelah kanan sini kan. Nah. Lihat nih. Front Suite-nya. Udah ada. Tangan. Yang grappling. Tangan untuk nambang. Bener guys. Jadi untuk nambang. Kita perlu modul yang ini. Makanya kemarin tuh gak bisa ya. Ditinju-tinju. Harus pakai ini guys. Selain lima ini guys. Gue open storage. Tuh. Tangan yang propulsin cannon. Terus tangan yang torpedo juga ada guys. Kok gue kayak ngebug gitu ya. Jadi pokoknya lengkap nih. Untuk Front Suite. Tinggal kita switch aja sesuai kebutuhan. Gitu temen-temen. Sekarang Cyclops. Kalian lihat nih. Cyclops-nya udah berubah banget ya. Nanti gue jelasin satu-satu nih. Decoil launcher. Jadi disini itu bisa dimasukin guys nih. Decoil launcher ya. Kita bisa tembakan ini. Untuk mengalihkan perhatian. Dari creature-creature yang ada ya. Di sekitar Cyclops kita. Kalau ketemu nanti. Eh bukan sebelah situ ya. Sebelah sini ya. Nih nih terakhir nih. Kalian lihat nih. Full upgrade. Temen-temen. Cyclops-nya. Efficiency module. Untuk kedalamannya baru yang ke-1 ya. Jadi ini bisa 900 meter. Kayak simot guys. Ini sonar. Ini perisai temen-temen. Sekarang bisa nge-repair di Cyclops. Dan yang decoil tadi ya. Gue upgrade. Kalau nggak pakai ini. Sebenarnya ini cuma satu guys. Satu per satu. Ketika di-upgrade. Jadilah lima kapasitasnya. Keren nggak tuh? Sekarang gue liatin dulu nih. Perubahan dari Cyclops-nya guys. Nih gue taruh locker. Nih. Power cell cadangan. Makanan, minuman. Dan first aid temen-temen. Sonar upgrade-nya gue bikin dua kali loh. Kelebihan nih. Jadi satunya disini guys. Jadi cadangan ya. Ada dua locker. Terus disini guys. Nih tanaman. Ternyata kita bisa taruh loh. Nah. Kalau gue pengen makan guys. Tuh. Potong aja nih. Pohon ini ya. Jadi kayaknya bisa lebih banyak guys. Ditaruh. Disini ada fabrikator. Di sebelah kanan ada first aid. Ada battery charger. Dan terakhir. Ada radio. Yang udah bisa. Kita pencet lagi. Mau didengerin nggak? Coba ya. Lifepod 2 guys. Akhirnya kita ketemu. Di depannya 1,68. Oke. Kalau gitu gini. Kita bakal langsung explore guys. Pertama. Yang paling deket dulu. Kalian masih ingat nggak nih? Cerita yang. 3 survivor. Atau 4 ya. Yang di degasi island itu. Yang floating island. Sorry. Yang floating island. Itu guys. Gue ketemu lokasi base-nya di bawah sini nih. Nih. Situ tuh. Kita kesana dulu ya. Menggunakan apa ya? Seamot aja lah guys. Kita nggak usah pake cyclops ya. Nggak bisa juga pake cyclops. Jadi kita pake seamot aja nih. Upgrade-an kita udah cukup bagus. Jadi harusnya. Kita bisa explore dengan lebih santai guys. Tuh. 900 meter. Lokasinya dimana tadi? Nah. Disitu. Disitu. Cara kesananya gimana? Ternyata temen-temen. Di goa yang kemarin juga loh. Nih. Masuk lagi kesini. Jadi pertama kita kesitu dulu ya. Abis itu kita ke leopard 2. Dan. Terakhir kita bakal ke tempat alien. Kan ada dua lagi tuh. Fasilitas yang harus kita kunjungi ya. Semoga bisa guys. Nih. Nih. Kesana guys. Ternyata ada PDA disini. Ketika gue baca PDA-nya. Lokasi itu muncul. Temen-temen. PDA-nya disini nih. Muncul kesana. Jadi ceritanya bener ya guys. Orang-orang yang di permukaan itu. Nah ini belum gue ambil ya BTW. Orang-orang yang di permukaan itu. Kan kesulitan mencari makanan ya. Makanya mereka memutuskan untuk tinggal di bawah. Laut. Pernah gigit gak tuh? Wah ini bisa meledak guys. Hati-hati guys. Itu dia temen-temen. Mereka bikin base disini. Ayo kita explore ya. Adakah blueprint baru? Usuhnya kesini gak? Enggak ya. Gue repair dulu guys. Ayo kita masuk yuk. Ini. Tuh ada PDA-nya kan. Bener guys. Lanjutan yang kemarin nih. voice load yang lima sekarang. Silahkan yang pengen baca nih. Jadi ini kelanjutan cerita yang kemarin guys. Yuk kita cari lagi ya. Tapi sebenarnya gue gak terlalu peduli sih. Kita udah tau ya. Yang penting itu gimana cara kita pergi dari planet ini. Kita masih terinfeksi. Kena ini ya. Eits sebentar ini apa guys. Waterfiltration machine. Ini belum ada nih. Kita belum pernah dapat. Udah. Udah kan lock kah? Udah bisa dibikin. Udah bisa guys. Nih lock number 1. Ternyata disini temen-temen. I thought it might get claustrophobic living underwater. Bart Togos lock number 1. Ini satu. Ini tiga. Harusnya ada lock yang kedua dong. Yang pengen baca nih. Silahkan ya. Gue scroll nih. Let's go. Disini. Eh sebentar. Isi dulu deh. Isi oksigen dulu kali ya. Kayaknya pintunya cuma satu guys. Berarti udah dapet dua nih. Satu. Dua. Nanti tiga di atas ya. Tiga di atas. Atau kesini dulu. Oh disini gak bisa. Kanan. 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 Coba kanan dulu. Disini juga gak ada. Ini bisa naik. Tembusan ini kayaknya ya. Bener. Tembusan doang guys. Ini dia guys. Lock yang kedua. Tuh. Lengkap tuh. Urutannya ya. Ini. Pengen baca lagi. Gue scroll kan lagi berkalan ya. Stalkertit. Kayaknya mereka ini. Selain tinggal disini. Mereka juga meneliti. Dan menggunakan bahan-bahan ini ya. Dari creature-creature yang ada disini guys. Ini apa? Kasur. Oke. Ini ini guys. Terkena jellyfish. Blueprint barukah? Oh. Ketika kita udah menemukan blueprint yang udah dapet dari sini. Itu bakal jadi titanium juga ternyata ya. Nih terakhir nih kayaknya nih. Betul guys. Tidak ada lagi jalur yang bisa kita explore. Udah pulang ya. Kita bakal menuju ke light pot 2 guys. Kok gue sering banget nyangkut disini. Coba kita lihat lagi tadi. Dimana? Lock yang ke-6 nih. Mereka sudah berada 200 meter di bawah laut tuh. Bener guys. Kelanjutan cerita yang kemarin. Tapi kayaknya ada yang missing guys. 1, 2, 3. Terus ini 1, 2. Tuh guys. Kurang 1 guys. Kurang lock yang nomor 3. Aduh. Dimana ya? Ini juga nih. Yaudah lah ya. Gak apa-apa lah ya. Missing sedikit. Gak ngaruh lah ya. Sekarang kita kemana guys? Kita bakal kesana nih. Light pot 2. Pakai simot aja kali ya. Itu gak terlalu jauh. Kok cuma 500 meter. Yaudah lah ya. Pakai simot aja ya. Ini dia temen-temen. Sekarang kita masuk ke area yang gelap banget ya. 500 meter nih ya. Di bawah sana. Oh di goa kah? Enggak, enggak, enggak. Bukan di goa ya. Balik lagi ke area sini ternyata guys. Nih blood vine-nya. Sama jamur-jamur ini. Udah kita tanam juga sih. Ada flutter juga tuh. Gampang semua jadinya. Ada musuh gak sih disini? Ada ijo-ijo tuh? Oh itu, itu, itu. Itu apa guys? Lihat tuh. Kita scan dulu ya. Bentar, bentar. Kita udah disini. Scan dulu. Ghost wheat. Bisa dimanfaatkan gak? Kayaknya enggak. Nah itu apa lagi tuh? Aku pengen scan itu tuh. Makhluk apa itu? Row cradle. Kita baca dulu. Enggak penting. Coba ya, coba ya. Kita scan ya. Loh hilang guys. Oh ini. Oh bentar, gue ada ide gini. Gue lupain nunjukin satu lagi alat. Gimana sih simut? Kita kan udah punya stasis rifle guys. Gue udah bikin. Ntar, kita cari momentum dulu. Nih, nih. Lihat ya. Kita udah punya stasis. Nih, stasis rifle nih. Udah punya ya. Atau mau di torpedo ini? Sekalian kalian pengen ngeliat nih. Gue torpedoin ya. Gue pencet tiga tuh. Kita akan tembak. Bentar deketin kali ya. Let's go. Duar. Miss ternyata. Astaga. Rugi temen-temen. Yaudah lah ya. Sekarang kita coba stasis rifle. Nah. Gak bisa gerak loh. Ini yang terkena ini gak bisa gerak guys. Jadi kita bisa dengan aman. Mensecan. Eh, belum, belum, belum. Yuk lari yuk. Caranya gitu guys. Gunakan stasis rifle. Kita coba lihat dulu. Itu apa. Crab squid. Assessment. Oh, dia bisa membuat alat-alat listrik itu gak bekerja guys. Cahaya itu menarik perhatiannya dia ya. Wah, bahaya ini. Bahaya guys. Jangan pakai ini. Jangan pakai lampu berarti ya. Menarik perhatiannya si crab squid. Nah, ini blood listrik juga nih. Kocak nih. Deket banget sama itu. Gue akan isi minum. Makan. Kita gunakan lagi ya. Stasis rifle nih. Kalau dia menjadi masalah. Jangan pakai cahaya ya. Kalau udah masuk sini yaudah boleh guys. PDA-nya. Ada lagi gak selain PDA-nya? Gak ada kanya guys. Data box tuh yang penting tuh. Sepertinya tidak ada guys. Tuh, kena lagi kita. Wah, banyak nih jadinya. Dia kalau gak kena ini guys. Tuh. Sulit diprediksi ya. Yaudah lah. Kita pulang aja guys. Kayaknya gak ada deh. Gak ada blueprint ya. Let's go. Kita pulang. Bacanya di base aja. Karena setelah ini. Kita bakal menggunakan cyclops. Balik dulu ya. Tuh, kesana ya. Atau mau cari ini dulu. Cari bangkai-bangkai kapal guys. Bangkai-bangkai reruntuhan kayak gitu. Siapa tau ada blueprint baru ya. Coba ya sebelum pulang. Gue akan coba cari dulu nih. Kelilingin dulu nih. Kelilingin dulu area sini. Gak usah takut menyelam lebih dalam. Karena kita bisa sampai 900 guys. Aman. Wah. Kocak guys. Tapi gak mungkin lah ya. Ada bangkai di kedalaman kayak gini. Pasti nyangkut di ini dong. Di atas-atas dong. Nah itu ada ikan baru tuh. Ikan baru tuh. Gak tau ya namanya apa ya. Nama area-nya apa gitu. Kita gak pernah tau guys. Yuk yuk coba kita scan dulu ya. Ini benda apa guys. Amoboid. Ada fungsinya gak? Generity of spring. Gak ada fungsi juga. Gak. Ini. Udah ya. Udah kita scan. Sekarang kita scan dulu nih. Makhluk apa ini? Hostile kah? Friendly kah? Ghost ray. Kayaknya enggak deh. Kita udah pernah melihat ini yang warna biru ya. Biru terang ya. Ini transparan nih. Inedible. Gak bisa dimakan guys. Kocak juga ya kalau bisa dimakan. Tadi ada satu lagi. Mana? Nah itu tuh tuh tuh. Ini. Bisakah kita gunakan stasis rifle guys? Beda ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga jenis dong. Let's go. River frowler. Kira-kira yang gede itu bisa gak ditembak ini guys? Avoid. Katanya disuruh avoid. Hindari ya. Gak apa-apa guys. Jangan di avoid guys. Demi mencari tahu informasi ya. Mana satunya? Nah itu tuh tuh. Ini leviathan juga guys. Gue takutnya ini meledak nih si emotnya nih. Tapi kita udah punya upgrade-an itu loh. Let's go. Wah miss teman-teman. Kocak sedekat ini masih miss. Bisa yuk, bisa yuk. Ghost leviathan juvenil. Gak bisa lari lu kan. He he. Kita dapat informasinya nih. Torso diet. Ya gitu-gitulah ya. Informasi doang guys. Pulang yuk. Gak ada sesuatu yang menarik loh disini. Nah, nah ini maksud gue tadi guys. Jangan sampai dibiarkan si emot kita diserang kayak gitu. Ini bang kayak apa nih? Gak tau ya. Oke, cukup dulu. Di mana ya tempat pulangnya ya? Waduh. Gua lupa arahnya kemana. Kesana gak sih? Ternyata disini banyak. Ini guys. Uranium nih. Ini uranium nih. Ada tambangnya lagi ya. Kayaknya aku belum perlu deh. Tapi aku udah tau lokasi tambangnya ada disini. Kita tinggal ke atas aja sih. Di mana sih pulang? Pulang arah mana sih? Disini ya. Ke atas sini. Udah sampai guys. Guys, gimana kalau kita bawa si emot aja nih? Gua gak terlalu yakin mau ngebawa si prawn suite. Coba ya. Kita pake simot aja nih. Taruh disini. Terus kita masuk dulu ya. Karena secara pengalaman ya. Lebih enak manuver itu menggunakan simot guys. Kita coba dulu ya. Nanti kalau memang ini ternyata diperlukan. Yaudah gua bawa guys. Kita ganti nanti. Anda parkirnya. Yaudah disitu aja lah. Ales masukin ya guys. Sekarang kita siap-siapkan dulu bahan. Bahan dan makanan. Kita perlu ngebawa apa nih? Oh iya PDA. PDA. Silahkan yang ingin baca nih. Ini survivornya kita ya. C-T-O-U. Jadi kalau gak salah ya. C-T-O-U ini temen-temen. Itu yang berhasil juga menuju ke floating island kan. Bersama dengan si satunya. Gua lupa namanya. Mereka menuju ke Aurora. Dan akhirnya menghilang. Temen-temen. Kita tadi mau ngapain ya. Pertama mungkin bateri nih. Kita ganti-ganti dulu guys. Baterinya guys. Bateri-bateri yang udah mau habis. Kita tuker. Dan kita recharge. Nih ada banyak nih ya cadangan. Yang ini kita masukin. Sebenernya di Cyclopsnya juga ada. Tapi gak apa-apa. Mila aja nih. Yang mana lagi bisa diganti. Center. Scanner. Kita penuhin semua. Ini bawa ke Cyclops aja boleh. Terus gua simpan dulu Ruby dan Diamond. Powercell ini punya Cyclops guys. Nanti kita taruh ya. Ini disimpan. Harusnya udah sih. Makanan ya terakhir ya. Makanan, makanan. Makanan kita penuhin dulu. Satu, dua, tiga, empat. Seratus persen. Dan yang paling penting temen-temen. Kita harus bawa ini gak sih. Nih nih nih. Purple Tablet. Kita bawa aja ya. Ion Cube ini gak usah kali ya. Yap, gak usah dulu. Terus apa lagi ya. Drone gak perlu. Makanan minuman di Cyclops udah banyak. Bikin kopi mungkin ya. Terus ambil snack. Satu. Ambil buah, dua. Udah guys. Radio belum bisa nih. Oh udah bisa guys radio. Udah bisa guys. Objek 11783 dihancurkan. Mode patrol. Wah ini suara alien lagi guys. Ini aurora kemarin ya. Kayaknya ya. Alien itu. Mereka punya kayak subjek-subjek. Atau. SCP guys. Makhluk-makhluk yang mereka pelihara mungkin ya. Yang mereka kendalikan. Maybe. Eh kita mau masukin ini sih mode. Tapi yang heran itu. Kenapa kita bisa mendengar. Transmisi dari mereka ya. Jok masukin dulu. Kita perlu ganti upgrade-annya enggak ya. Ntar gue liat dulu ya. Ini kali ya. Kita ubah. Torpedo-nya kita ganti guys. Gimana guys. Yang ini kan wajib nih. Biar 900 meter. Yang ini biar kita lebih tebel HP-nya. Torpedo nih. Yaudah torpedo yuk. Aku ganti dulu torpedo ya. Kita ambil dulu itunya. Ganti dengan. Dengan. Eh dimana disini ya. Ini diambil. Terus dituker. Jadi ini kayak. Ini ya. Perisai gitu ya. Perisai yang tidak terlihat. Terus ini kita masukin kesini. Nanti kalau mau di switch. Tinggal kita ubah aja. Kemudian disini gue charge dulu baterainya. Akan menggunakan powernya saya klop guys. Gak apa-apa ya. Power saya lah gue masukin lagi. Nih kita punya berapa. 1, 1, 6, 3. Masih banyak ya. Let's go teman-teman. Kita bakal menuju kemana. Saatnya kita buka. Lagi kode dan clue kemarin. Yang ini ya. Alien Facility Location. Pertama yang ini guys. This is Research Facility. Lokasinya itu. Nih ada cluenya disini. Southwest. Dari Enforcement Platform kemarin. Yang senjata itu guys. Kita menuju Southwest dari situ. Objektifnya adalah untuk membuat antidote. Untuk bakteri Kara. Code name-nya Kara ya. Sudah makin terungkap guys. Yaudah langsung aja ya. Kita nyalakan mesin. Itu Aurora. Berarti tinggal ke depan aja. Nah terus gue pengen tunjukin fungsi item-item yang udah gue upgrade ini ya. Ini kamera kayak biasa guys. Aku bisa ganti kameranya. Nyetir sambil lihat kamera ya. Kamera di atas juga bisa nih. Terus ini untuk mengurangi noise. Ini decoy. Nah ini sonar nih. Keren ini guys. Nih lihat ya. Kita bisa melihat. Peta bawah laut menggunakan sonar guys. Tapi ini menguras power banget loh. Lihat guys. Menguras power ya. Terus ini perisai nih. Nah perisai juga guys. Menguras banget power. Jangan disering aktifkan ya jadinya. Ini dia. Kita udah sampai lagi nih. Ke area kemarin. Berarti guys. Yang di bawah itu kan ada tempat masuk tuh. Nah harusnya kita bisa masuk ke situ. Coba ya. Kita akan masuk. Nah yang ini guys nih. Kita bisa parkir di dalam situ sebenarnya ya. Coba coba. Kita testing dulu temen-temen. Kita testing dulu. Apakah bisa masuk. Bisa dong harusnya. Nih bisa parkir nih. Kesini kita. Nyangkut gak ini. Nggak ya. Nggak nyangkut ya. Tuh. Bisa guys. Hehehe. Oke oke. Kita berhenti dulu disini. Aku akan cari lokasi short west ya. Oh udah bener guys. Jadi kita perlu menuju ke arah depan sana nih. Nah nyerong kesana tuh. Nyerong kesana. Dan. Sembilan ratus meter ke bawah ya. Delapan ratus. Delapan ratus meter. Oke. Kenapa cyclopnya tadi. Nyangkut ya. Kayaknya nyangkut guys. Nih ini. Ini tempat apa ini guys. Kayak portal kemarin lagi. Enaknya dari mana ya. Dari kiri atau dari kanan guys. Dari kiri aja ya. Kita akan menuju. Delapan ratus meter. Ke bawah. Wow. Ada ini ya. Ada thermal van. Thermal van. Bener guys. Ini dalam banget nih. Bisa dalam banget nih. Nah itu ada lagi nih. Yang kayak udara-udara kemarin. Bener nggak? Dan ada musuh tuh. Ini namanya kalau nggak salah. Warper guys. Dia bisa teleport-teleport loh. Hati-hati ya. Nih ada lagi ya. Udara-udara kayak gitu. Apakah artinya kita udah deket gitu. Rasanya baru. Baru berapa meter. Dua ratusan. Nah nabrakan nabrakan. Nabrakan nabrakan. Nabrakan nggak sih? Atau kita yang ditabrak? Kayaknya kita ditabrak ikan ya. Sekarang gue di kedalaman 250 guys. Ternyata ada bangkai kapal. Ini belum jauh loh. Belum jauh dari enforcement platform ya. Ini perlu dimatiin nggak? 49. Cepet banget ya abisnya ya. Apa gara-gara ini ya? Oh kayaknya ketika gue nyala ini. Ini dia lebih cepet guys. Abis energinya. Wah gue nggak sadar. Oke oke oke. Yuk kita masuk dulu. Disini ada leviathan guys. Nih kita lihat dulu. Ambil blueprint-blueprint yang penting. Nah ini nih nih. Ketemu juga kita guys. Kira-kira yang baru nggak sih? Apa ini? Alien containment. Guys. Kita bisa menyimpan alien. Menarik banget nih. Yuk yuk kita masuk dulu ya. Masuk dulu dong. Masuk dulu. Kita cari apakah ada yang baru. Data terminal. Ini apa nih? Front suite. Udah punya guys. Kayaknya kita udah punya semua nih. Blueprint-blueprint disini. Lanjut kesini dulu. Apakah baru? Nah. Baru guys. Dapat modul Cyclops baru cuy. Nggak bisa. Ini apa bang? Tadi apa ya? Oh ini. Oh double bed. Quilted double bed. Beda guys bednya. Ini juga nih. Stick plant pot. P2 self. Adakah lagi? Di atas nggak ada. Kayaknya udah sih ini. Cek satu kali lagi. Tadi kita dapat data kan? Baca dulu yuk. Alien containment. Nanti dulu. Terus mana satunya? Ini doang ya? Alien containment doang ya guys? Ya intinya kita bisa nanti masukin mahluk-mahluk ke dalam situ. Guys. Ini kan kalau kita baca lagi ya. Code and clue. Dimana code and clue? Nah. Dia itu cave system. Harusnya kita cari cave. Kayak gua-gua gitu. Nah ini guys. Lihat-lihat. Ada gua. Dari tempat crash ini ternyata ya. Untung gua belum jauh nih. Wait-wait. Kita bakal cek dulu ya. 43% lagi guys. Gimana guys? Ini kalau nggak dimatiin. Aduh. Takutnya ini ya. Berkurang ya. Yaudah. Gua coba matiin dulu. Aku perlu makan lagi nih. Oke. Cukup. Oke. Itu ditanam lagi ya. Ini 75%. Harusnya aku tambah 2 lagi ya. Biar aman ya. Guys. Ini semakin sering gua pake C-mod. Energinya bakal cepet habis loh. Kita bakal ganti upgrade-nya ya. Kita ganti yang ini dituker sama yang ngecharge itu loh. Kayaknya itu penting ya. Coba. Let's go. Tapi ngecharge-nya di siang hari temen-temen. Ketika malam nggak ngecharge. Nah ini ada gua guys. Apa disini? Apa disini? Katanya di cave system kan. Wah C-modnya bisa nggak dimasuk kesini? Kecil banget ini. Bisa. Bisa masuk. Tapi ini nggak ada menuju ke kedalaman nih. Coba ya kita terusin aja. Siapa tau ketemu guys. Nggak ada guys kayaknya guys. Bisa ke sana bisa ke kanan. Jangan ini tembusan keluar ya. Bisa jadi sih. Ah betul guys. Ini tembusan keluar. Kayaknya ini bukan deh. Sepertinya kita perlu... Kedepan lagi mungkin ya. Sebentar. Ini arahnya kemana? Aku tadi mau kesana. Yuk kita menggunakan C-mod dulu ya. Kita akan cari di mana jalannya guys. Apakah di sini? Nah apakah ini? Sebentar. Kita deketin dulu. Wah betul kayaknya guys. Tuh bisa masuk ya. Nah itu ada... Ada apa? Cahaya-cahaya. Oke oke oke. Kita dikejar leviatan. Semoga bener ya. Dengan 45% power. Apakah cukup guys? Kita menggunakan Cyclops. Parah banget ya kalau Cyclops gue terdumper di bawah situ. Yaudah nggak apa-apa guys. Yang penting kita akan coba dulu. Apapun yang terjadi biarkan saja lah ya. Oke kita coba guys. Bodo amat ya. 45% 44%. Nggak apa-apa guys. Let's go. Ini jangan kita pakai berarti ya. Kecuali kamera. Kameranya. Bener ya ke depan ya. Aku harus naik dulu terus belok kanan kan. Aduh udah malam lagi ya. Harusnya disini guys. Dimana tadi ya? Bahwa situ kan? Wah gelap banget nih. Semakin dalam semakin gelap guys. Sayangnya si Cyclops ini tuh. Kita nggak bisa menukik ya. Datar turunnya guys. Turunnya datar. Jangan gunakan sonar ya. Nggak bisa guys. Nggak bisa. Eits sebentar. Maju dulu. Itu ngabisin ini soalnya. Ngabisin power banget sonar itu. Bener guys. Kayaknya ini ya. Nabrang nggak tuh? Atur dulu orientasinya. Agak susah guys pakai Cyclops guys. Creature attack. Aduh kocak. Kita kena serang guys. Banyak banget guys yang nyerang kita guys. Di berbagai sisi ya. Aku lagi mencari orientasi yang pas dimana ini. Kemana arahnya ini. Nih gue lagi muter-muter dulu ya. Kesitu kah? Ah itu ada purple-purple. Oh ternyata ini ya. Coba lihat dulu ke bawah. Bener guys. Kayaknya ke depan ya. Oke kita lanjut guys. Kayaknya aku sudah menemukan orientasi yang pas. Wih keren banget bawah sini ya. Aduh. Ada musuh baru. Aku harus hati-hati nih. Nabrak nanti. Ah bener guys. Kayaknya ke bawah ya. Ah itu dia jalannya. Bener. Yaudah langsung aja ke bawah. Harusnya kita tinggal ikutin aja nih. Ini kan mau run terus nih. Sudah on track nih harusnya ya. Secara teori. Oh iya. BTW guys. Ini tuh kayak. Kayak. Apa ya. Nih. Kayak air dalam air ya. Kayak air terjun dalam air. Keren juga ya. Nih bener nih. Ini udah berapa nih. 700 guys. Nabrak gak belakang. Gak ya. Aman. Aku sambil cek-cek ya. Siapa tau ada item. Wah bajet banget leviatannya guys. Kita pake. Pake dekoi aja kali ya. Coba. Eh dimana dekonya. Dekonya kemana guys. Gak tau lah ya. Pokoknya udah gue lempar. Kemana tadi. Tuh. Nabrak ini kita ini. Gak bisa ini aku. Gak bisa ke kanan tuh. Ditabrak sama ini. Kocak bener ini. Semoga gue bisa mencapai lokasi. Atau kita ini guys. Matiin lampu ya. Maybe ya. External hull damage. Aduh. Aku perlu nge-repair hull. Hull juga guys. Habis ini. Nanti ya. Kalo udah 50%. Gue bakal repair. Oh. Di kiri situ ya. Oke oke. Fire detected. Aduh. Gak bisa guys. Gak bisa. Fire detected. Tiga. Aku belum bikin yang ini loh. Modul anti-fire. Nih. Bocor nih. Yaudah. Kita repair dulu ya. Parah ini emang. Perjuangan kita. Tidak mudah guys. Tapi intinya tetap tenang ya. Tetap tenang. Aduh ada lagi fire. Mana ya. Peraksaan gak ada guys. Oh. Di sebelah situ. Ini kali ya. Nah. Betul. Struggle banget kita disini ya. Damage. 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 Tenang. Tetap tenang. Kita bakal repair. Apapun bisa direpair. Menggunakan teknologi ini guys. Nah. Santai aja. Oh di atas. Oke. Ini baru pertama kali ya. Kita diserang habis-habisan. Sama Leviathan. Dimana lagi. Ini satu lagi. Lagi gak. Perasan empat ya tadi ya. Oh ini. Udah ketemu semua guys. Aman. Tuh. Sudah gue repair semua. Kita lanjut ya. Wah. Kocak guys. Full. 41%. Masih cukup. Masih aman. Kita gunakan yang ini ya. Mungkin dia tertarik sama suara-suara guys. Ini aku yang paling slow. Ini jangan dinyalain ya. Nah. Itu dia teman-teman. Udah kelihatan. Kelihatan tuh. Fasilitasnya ya. Apa sih namanya? Disease ya. Disease facility ya. Dia bikinnya jauh banget guys. Di bawah air lagi. Masuknya dari mana nih? Oh. Ini jatuh katanya. Jatuh. Berarti. Pernah. Pernah kena serang mungkin ya. Kita akan mengungkap rahasia sekarang guys. Rahasia apa yang bisa kita temukan disini. Ayo pintu masuknya dimana bang? Aduh nabrak. Sorry. Nah. Tuh ada lagi ya. Ion Cube. Kayaknya gue dikejar sama warper deh. Kita menemukan lokasi. Alien facility yang baru guys. Kayaknya gak bisa pakai si emot ya. Dari sini. Ini dia guys. Mereka. Melakukan study ya. Spesimen-spesimen nih. 56B. Spesies 4546B. Silahkan dibaca guys. Intinya kita tuh mencari. Obat kan. Untuk menghilangkan infeksi. Kayaknya masuk lebih dalam ya. Eh. Bisa sih ini si emot. Coba-coba. Kita coba lagi. Aku sambil cari-cari ya. Yang bisa di-scan ya. Nah. Ini-ini. Hampir aja lewat. Coba guys. Harusnya bisa dong. Nah. Bisa guys. Apa yang tidak bisa. Nanti kesana. Ini belum gue scan. Telur. Wah. Telur apa ini? Gede banget guys. Sea dragon. Kocak. Naga laut loh. Udah gak ya yang kelewat. Kita mesti kesana. Oke. Gak apa-apa nabrak. Yang penting bisa lewat. Ini apa nih. Bukan ya. Ada jalur ke kanan. Sama. Data yang bisa kita ambil nih. Damage report. Coba kita baca guys. Leviathan terdeteksi deket perimeter dari fasilitas ini. Mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jangkar terluarnya ditabrak dengan kekuatan yang sangat tinggi guys. Jadi dia tuh ditabrak sama Leviathan ya. Kemudian disini kebocoran terdeteksi di containment nomor 7. Telur Leviathan lagi guys. Dan dilakukanlah protokol penghancuran spesimen ya. 314 spesimen dihancurkan. Satu spesimen. Gak ketemu guys. Atau hilang. Dan lagi-lagi. Orang-orang yang terinfeksi. Tidak boleh meninggalkan planet ini. Begitu cerita dibalik sini guys. What is this? Oh. Ini dia tempat mereka menahan spesimen-spesimen guys. Ini warper parts ya. Yang bisa teleport itu. Oke. Ini apa nih? Nah ini warpernya nih. Self-Warping Quarantine Enforcer Unit. Dan yang paling mencengangkan guys. Programmable Hunter. Mereka bisa. Membuat ini tuh dimodifikasi ya. Disuruh untuk ngapain gitu bisa. Tuh guys. Mereka melakukan penelitian. Memodifikasi genetik dan lain-lain. Kita bawa aja lah ini. Ow. Kayaknya ini udah mentok guys. Kembali lagi. Data terkait bakterinya. Berhasil kita download guys. Kita disuruh self-scan katanya guys. Terjadi fluktuasi di plasma. Coba. Oh bener guys. Kita terinfeksi tuh. Ada tulisannya. Guys. Kita sudah terinfeksi dan sudah menyebar katanya. Wah. Wah. Kenapa ini? Tangan kita guys. Tuh. Loh. Hilang dia. Ada event kayak gitu juga ya. Ini game-nya kok jadi horror. Kok jadi horror gitu guys. Sepertinya tidak ada lagi teman-teman. Mari kita pulang. Kalau ada yang kelewat. Yaudah lah ya. Itu gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Kita masuk. Gue bakal lihat dulu. Apa yang harus kita lakukan berikutnya nih. Kamu telah terinfeksi oleh bakteri. Yang belum pernah diketahui sebelumnya ya. Dari. Air. Menyebar melalui air nih. Waterborne bacterium guys. Sekarang dia berkembang biak di saluran darah kita ya. Inkubasinya tuh 2 minggu. Imun sistem kita sedang bertarung tuh. Melawan bakteri tadi ya. Kemungkinan kita bakal mengalami flu. Iritasi kulit. Nah ini yang paling penting nih. Step yang direkomendasikan. Cari teknologi alien lebih jauh lagi ya. Untuk vaksin. Investigasi mekanisme. Bagaimana untuk menghalau infeksi itu. Oke. Itu tujuan kita berikutnya guys. Kara Contagent Propheal. Nah kita sekarang baca nih. Bakteri ini menyebabkan apa nih. Gara-gara apa. Jadi bakteri kara itu guys. Ditemukan pertama kali. Ketika terjadinya ekspansi ya. Ke planet-planet lain tuh. Kayaknya guys. Kematian yang berhasil dikonfirmasi udah sampai 143 miliar guys. Jadi bakterinya itu akan menempel ya di sel-sel yang hidup yang bagus dan bermutasi guys. Stage 1. Imun sistemnya bakal rusak. Stage 2. Kulit jadi hijau. Dan mengalami flu-flu. Stage 3. Akan terjadi perubahan pada struktur biologi. Stage 4. Kayaknya meninggal nih. Stage 4 ya. Shutdown of executive function. Organ-organ failure gitu guys. Trapen prosedurnya. Belum diketahui. Oke. Itu dia teman-teman. Next. Yang kita lakukan adalah. Ulang. Iya gak sih? Kita gak ada lagi yang harus dilakukan disini guys. Oh ini belum gue scan. Belum gue scan. Ah betul guys. Ke letal remand. Hampir aja kelewat. Gede banget ya. Nih silahkan yang bikin baca nih. Kita pulang. Kalau ada yang kelewat. Kalian bisa komen lagi ya. Oh ini nih. Hampir aja nih. Hampir aja kelewat. Nah sebelum pulang guys. Ternyata. Ada. Lagi tempat. Nah ini nih. Purple. Tabletnya. Untung kita bawa ya. Yuk masuk yuk. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan disini. Specimen Research Data. Untuk apa itu? Nah dari data yang ini guys. Ternyata ini tuh adalah informasi. Specimen yang pernah dimasukin ya. Nih ada Semal Herbivora. Terus ada Leviathan. Pokoknya segala jenis ya. Tadi gue baca. Ada satu nih. Unidentified Leviathan guys. 1,4 kilometer. Di bawah permukaan laut tuh. Ada sebuah fasilitas juga guys. Di Volcanic Region. Kayaknya kita perlu ke situ juga mungkin ya. Intinya gini. Jadi mereka ini ya. Menangkap Leviathan. Menangkap Leviathan. Leviathan. Hewan-hewan guys. Itu untuk diteliti juga guys. Untuk mencari. Vaksin ya. Mengobati bakteri kara. Ya sampai sekarang belum berhasil mereka. Oke oke. Kita pulang dulu guys. Kita juga udah terinfeksi soalnya teman-teman. Aku bawa beacon gak ya. Kalau bawa beacon mestinya. Aduh. Bener guys. Harusnya kita bikin beacon. Beacon itu apa ya? Beacon itu perlu apa guys? Koper dan titanium. Ya gak punya. Aku harusnya bawa itu ya. Adanya lead sama lithium. Gak ada guys. Gak apa-apa. Kita udah tau kok lokasinya. Jadi patokannya ini ya. Tempat senjata kemarin. Let's go. Kita bakal pulang. Pulangnya kemana? Nah itu dia PR kita. Gimana kalau gini? Kita jangan gunakan jalan yang sama guys. Sebentar. Dimana ya? Kita tuh dari mana tadi? Aduh. Kayaknya dari depan deh. Coba gue turun dulu. Harusnya kita itu mengarah ke entrance-nya kan? Ah bener. Kita dari sana. Kita jangan gunakan jalan yang sama guys. Siapa tau menemukan jalan keluar yang baru atau sesuatu yang baru. Ya kan? Coba ya gue kesana ya. Artinya. Next explorasi. Jangan lupa bawa beacon. Kita bisa tandain tempat masuknya. Terus lokasi ininya dimana. Gitu-gitu nanti guys. Biar gak sulit. Nah. Kita coba ke bawah sini. Ini jalan baru nih. Lihat temen-temen. Ada bangkai lagi. Waduh. Bisa ke kiri. Bisa ke kanan. Nah kita mau yang mana guys. Kiri atau kanan? Kanan dulu ya. Yaudah lah kanan dulu guys. Kita coba ke kanan dulu deh. Lo gak di scan ya. Gak penting sih. Gak usah guys. Kanannya kanan mana? Kanan situ ya. Atau ke bawah. Arusnya ke atas dong. Ini makin dalam kan? Yaudah bener. Berarti ke atas guys. Semoga ini jalan baru nih. Jalan untuk keluarnya ya. Nih ditabrak lagi kita. Gimana kondisi kapal masih oke. Nah bener guys. Kayaknya ini tempat keluar deh. Tempat keluar ya. Harusnya sih. Oh ini di tempat. Yang tadi guys. Yang sempat kita explore sebelumnya gak sih. Eh banyak banget rantingnya loh. Gimana ini? Bisa gak lewat nih. Harus belok ini ya. Iya ternyata deket. Tuh bener guys. Udah keluar nih. Dengan domek segitu ya. Gue diserang terus. Kayaknya mending dari sini guys. Kalau pengen masuk. Yaudah yuk. Kita langsung aja pulang ya. Tuh mending dari sini. Oke gue tandain ya. Kita menuju ke. Ini arah apa nih? Kita lihat dulu. Kita arahkan dulu lurus ke lightpotnya kita. Terus ke arah sebaliknya ya nanti. Biar cepet nanti. Gitu guys. Ini mengarah ke selatan. Artinya kebalikannya ya. Kita menuju ke utara nanti. Oke gitu gitu. Nah akhirnya sampai guys. Selamat kita. Tuh. 23% tersisa. Energinya. Ini rusaknya segini. Artinya gini. Ini nanti bakal gue charge ya guys. Ini kita ambil semua aja ya. Ambil semua aja lah. Satu lagi. Terus nanti kayaknya gue perlu meng-upgrade guys. Meng-upgrade apa? Kita dapet blueprint baru kan tadi. Thermal apa gitu. Untuk Cyclops. Untuk Cyclops guys. Di... Di mana? Ah ini nih nih. Telma reactal module. Wah. Kayaknya gue perlu mencari. Ini nih. Mineral baru ya. Kianit. Iya sih. Yang ini juga nih sebenarnya. Tuh. Kristalin sulfur. Gue belum tau lokasinya dimana guys. Nanti akan gue coba cari. Tapi yang jelas gini. Terakhir nih ya. Sebelum gue mengakhiri video kali ini. Kita bakal bikin. Rocket Warform. Di mana ya? Di atas ini kan. Ketutupan nih kayaknya nih. Di mana? Oh itu. Malah diambil. Sebentar. Segede apa kira-kira guys? Oh. Oke oke oke. Langsung ya. Segede itu. Sesuai namanya guys. Neptune Rocket Platform ya. Jadi dia kayaknya bisa ngambang nih. Bisa ngambang. Nah. Bener. Bisa ngambang. Wah. Ini dia guys. Rocket yang bakal kita bikin. Mari kita cek. Ternyata perlu plastil ingot. Copper wire. Dan lubricant guys. Pertama kita harus ngebangun gantrinya dulu. Kalau gak salah ada berapa tahap gitu ya. Empat tahap lagi yang perlu kita laluin temen-temen. Yaudah. Sampai sini dulu temen-temen. Gameplay di Subnautica. Jadi objektif kita adalah pertama mencari vaksin guys. Dan kedua bikin roket ini. Ya nanti bisa lah ya. Gue bakal coba grinding lagi guys. Mengupgrade. Si Cyclopsnya tuh. Biar bisa ngecharge. Ketika berada di lokasi yang panas. Gitu temen-temen. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.